Di daerah Kabupaten Lamungan, Jawa Timur, banyak terdapat peninggalan situs berbakala yang adalah merupakan warisan sejarah bangsa peninggalan peradaban masa lampau. Seperti situs Sitinggil di kecamatan Modo yang masih erat hubungannya dengan kerajaan besar Majapahit yang berhasil menyatukan Nusantara. Situs Sitinggil menjadi istimewa karena disitulah jejak peninggalan megalitik dan oleh warga sekitar dikenal sebagai Petilasan Jokomoto yaitu nama Masa Kecil Mahapati Kerajaan Majapahit yaitu Mahapati Gajah Mada. Lokasinya berada di Dusun Bendo, Desa Mojorjo, Kecamatan Modo, Kabupaten Lamungan. Berada jauh dari desa dan situs ini berada di tengah hutan jati. Warga mengenal situs ini dengan nama Sitinggil karena letaknya yang lebih tinggi dari kawasan di sekitarnya dengan luas bangunan sekitar 4x4, 6x6 meter untuk bagian bawah dan puncaknya memiliki luas sekitar 2x2 meter dan tingginya sekitar 2 meter. Situs Sitinggil ini adalah sebuah bangunan punden berundak zaman megalitikum kata Bapak Supriyono, pemerhati budaya Lamungan. Untuk bisa ke situs Sitinggil, pengunjung harus rela berjalan dari perkampungan tersebut dan naik ke atas dengan jarak sekitar 200 meter yang tak jauh dari pemakaman umum desa setempat. Bapak Supriyono, yang juga Ketua Lembaga Seniman Kebudayawanan Muslim Indonesia atau Lesbumi NU Lamungan menjelaskan Pada masa pemerintahan kolonial Belanda saat itu mendentifikasikan bahwa situs Sitinggil ini adalah sebagai salah satu peninggalan masa megalitik yaitu berupa bangunan punden berundak Pinggiran situs ditopang juga oleh susunan babatuan Memang keterangan Sitinggil dari foto badan arkeologi Belanda menyebutnya sebagai bangunan megalitik jelas Bapak Priono Situs tersebut oleh warga sekitar sering disebut juga sebagai petilasan Jokomodo atau Gajah Mada saat masih kecil Sitinggil dulunya oleh warga disebut sebagai tempat beraktifitas dan bermain masa kecil Gajah Mada Mengingat letaknya yang cukup tinggi dari perbukitan dan oleh warga dikenal dengan nama Sitinggil atau Sitinggil yang berarti tanah tinggi Sitinggil sendiri adalah sebuah tatanan batu-batu alami yang dibentuk menyerupai sebuah punden berundak Dengan beberapa tingkatan dan bagian puncaknya dapat ditempati sebagai aktivitas medi atau ritual Cerita leluhur khususnya lokal masyarakat Modo seringkali mengidentikan keberadaan wilayah mereka dengan nama besar pati Gajah Mada sewaktu masih remaja ketika masih tinggal di wilayah itu Situ Sitinggil ini diyakini sebagai tempat menggembala hewan ternak Sang Pratih Gajah Mada pada masa kecilnya Sitinggil ini adalah sebuah tatanan kisah yang menyebabkan Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton